Rumah Sakit Bintang Laut melakukan berbagai terobosan guna meningkatkan pelayanan. Pihak rumah sakit menambah beberapa layanan baru serta perbaikan infrastruktur sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimaksud meliputi alat-alat penunjang seperti city scan, trip meal, dan audiometri. Direktur Utama Rumah Sakit Bintang Laut, Dr. Yulianti, saat ditemui menyebut bahwa Rumah Sakit Bintang Laut memiliki moto Servire Incredit yang berarti melayani dengan semangat kasih. Sehingga diharapkan pasien yang masuk ke Rumah Sakit Bintang Laut dapat merasakan pelayanan semangat kasih dengan menciptakan layanan yang tanggap ramah dan empati, sesuai dengan moto yang selama ini ditenamkan pihak rumah sakit. Tahun ini, Rumah Sakit Bintang Laut memiliki proyeksi besar, yaitu Life Terkait Electronic Medical Record dengan sistem pelayanan berbasis digital sehingga perlahan namun pasti, Rumah Sakit Bintang Laut akan menjadi Smart Hospital atau Rumah Sakit Pintar. Yang kami lakukan tentunya pasti menambah jenis layanan. Jadi ada beberapa jenis layanan baru yang kita buka, dan selain itu kami juga melakukan pembangunan perbaikan infrastruktur, sarana dan prasarana. Bintang Laut adalah rumah sakit yang memiliki moto Servire Incaritate, yang artinya adalah melayani dengan semangat kasih. Sehingga harapan kami, setiap orang yang masuk ke Bintang Laut, itu pasti akan merasakan sesuai dengan moto kami, yaitu mereka akan mendapatkan pelayanan yang penuh dengan kasih, dan ada pun yang kami ciptakan sekarang adalah pelayanan yang tanggap, kemudian ramah dan penuh dengan empati. Nah, selain itu, Rumah Sakit Bintang Laut juga pasti membangun suatu value proposition, yang tentunya kami berusaha sesuatu value proposition yang tidak bisa ditiru oleh rumah sakit lain. Ya, buat kepada seluruh pasien-pasien kami, dari saya mengucapkan tetap percaya kepada layanan Rumah Sakit Bintang Laut, dan tetap memilih Rumah Sakit Bintang Laut sebagai layanan kesehatan Anda, karena Rumah Sakit Bintang Laut adalah rumah sakit yang tepat buat Anda, karena kepuasan pasien akan menjadi nomor satu dari pelayanan kami. Rumah Sakit Bintang Laut dikenal dengan rumah sakit yang bersih dengan aturan yang cukup ketat, serta telah mendatangi MOU bersama pihak BPJS Kesehatan. Tak heran jika jumlah pasien BPJS rumah sakit ini sangat membeludak. Yulianti berharap, ke depan Rumah Sakit Bintang Laut bisa menjadi rumah sakit prioritas bagi masyarakat seluruh raya dan menjadi RS terbaik di Kota Palopo. Harapan kami, Rumah Sakit Bintang Laut bisa tetap menjadi pilihan prioritas utama bagi seluruh masyarakat seluruh raya, dan harapan kami Bintang Laut bisa selalu menjadi layanan kesehatan yang terbaik yang ada di Kota Palopo. Ainun Mardiah mengabarkan untuk Koran Seruya dan Seruya TV. Terima kasih telah menonton!